Hai ini Mas Rudi Mas Rudi ini penyelam ulung jadi Mas Rudi ini kalau nyelam dia sudah bisa dapat ikan yang gede-gede kan raksasa ya masa ini adalah hasil tangkapan dari Mas Rudi ini 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 beratnya enam kilo lebih ikan kutian ini guys waduh abut banget deh nih Hai Huh masih Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang karena ini sudah buka puasa dan saya tadi ambil ikan besar sekali sekarang kita ikan itu saya mau bikin sup kepalanya yang gede itu ya Oke teman-teman ayo sebelumnya saya ucapkan selamat berbuka puasa sekarang saya mau masak sup yaitu dari kepala ikan yang ikan putih yang gede tadi jadi saya dapat dari Mas Rudi Oke teman-teman ayo karena kompornya sudah panas let's go sekarang ini mau tak bersihkan dulu sisiknya ya sebelum saya potong-potong jadi biar bersih dulu ini kepalanya saya tak irisnya teman-teman ya karena mau tak masak sup soalnya ini gede banget ini ikannya saya mau kasih minyak dulu sedikit aja di alup-alupi pakai minyak ya ini sudah saya potong dan ini masih belum selesai teman-teman ya nih ini udah saya potong sekarang jadi ini kepalanya kita masukkan air teman-teman ya tutup dulu teman-teman ya ikannya mendidih dulu oke nah sekarang sudah mendidih ini ikannya masih belum selesai ya saya potong-potong karena terlalu gede banget jadi nah begini dan untuk bumbunya teman-teman ya saya bumbu itu sangat simpel lama sekali karena saya enggak punya jahe saya pakai kunyit ya sebetulnya pakai daun jeruk daun salam tapi karena ini udah malam ini kan diminum nanti airnya saya kasih tomat bawang putih terus saya kasih kunyit sedikit sedikit dan saya kasih cabai merah biar ada pedes-pedesnya sedikit ya nah seperti ini saya tuh sangat simpel banget temen-temen kalau masa itu enggak usah ribet ini aja sudah cukup terus kita kasih garam ya nah seperti biasa temen-temen ya ini saya kasih garam karena ini saya akan simpan di kulkas di selama mungkin satu minggu ya jadi ininya ini saya potong-potong ini kurang lebih satu kilo-an ini temen-temen kasih garam sedikit ini jadi satu hari masak satu cukup ya saya senang sekali loh ikan kalau yang kayak gini ya saya akan masukkan kedalam sini ya Oh penuh banget ini ini udang masih Oh ini udang lebih banyak lobster Hai yang dimasak ayamnya kucing harus keluar ini besok dimasak ini ikannya kucing dan ini ikannya orangnya wah ini penuh taruh sini ya naik sudah selesai sekarang mau lihat ini Oh enak banget loh kasih gula sedikit untuk selanjutnya saya mau goreng terong temen-temen ya terong di sambel kita goreng terong ini sambelnya saya biasa sambel mentah temen-temen ya bawang putih tomat terus sama cabe gitu aja ya enggak pernah neko-neko ini aja sudah enak temen-temen cuamiku juga suka seperti ini nanti dikasih jeruk nih jeruknya setelah itu kita irisi jeruk ini udah enak temen-temen gini udah nikmatnya tiada parah ya terus diatasnya sambel kita buka puasa begini aja sudah nikmat saya belum buku saya sudah buka tadi sudah sedikit makan dan selanjutnya belum jadi kita mau buka oke monggo semuanya makan ini ada sup kepala ikan ada timun ada terong goreng selamat berbuka puasa untuk sahabat online ku semuanya ya dimanapun kalian berada kita buka puasanya udah udah tau malem-malem banget ya tapi kita udah nyemil udah minum ya oke terima kasih temen-temen semuanya ya yang telah mengikuti eh keseruan saya bedet-bedet ikan sampai saya masa ini ikannya udah matang enak mas ini saya suka begini temen-temen ini senengannya suami ini timunnya oke temen-temen semuanya terima kasih Anda telah mengikuti perjalanan masak saya jadi hari ini saya baru buka puasa masak jadi hari ini saya ceritanya masa kepala ikan masa ikan yang beratnya gede banget ada hampir 7 kilo kurang sedikit 6 kilo 8 on ya jadi ini gede banget ikannya itu dari tangkapan Mas Rudi Mas Rudi ini lem dan ikannya selalu di jual ke saya nah monggo ayo selamat berbuka puasa terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati